Buat kamu ladies, pernah dong ngalamin drama bed hair day Jadi bikin bete, gak pede, apalagi kalau harus tetap beraktivitas di luar Seperti kuliah, terus kemudian ngantor, dan ketemu orang Ya kan? I feel you guys Karena rambut itu adalah mahkota kita Jadi rambut yang bagus, lembut, dan berkilau Itu bikin cantiknya kita tuh jadi makin ekstra gitu ya Nah makanya bukan cuma wajah doang yang perlu dirawat dengan skin care routine Tapi rambut juga dengan hair care routine Nah, don't worry ladies, kali ini aku akan share tentang hair care routine Yang bisa kamu lakukan nih teman-teman, di rumah pastinya ya Nah, hai semuanya, dengan aku, apotekar Anna Aku biasanya ngebahas tentang kesehatan, kecantikan, hingga lifestyle Dan di video kali ini, kita akan ngebahas tentang sepenting apa sih mahkota alias rambut kita Masalah-masalah apa yang biasanya dialami rambut, dan hair care routine-nya Itu kayak gimana supaya rambutnya itu tetap cantik dan sehat terjaga Pengen tau dong seperti apa, pastikan kalian tonton video ini sampai akhir ya Sepenting apa sih mahkota kita alias rambut kita Nah, yang pertama itu sebagai identitas dan estetika Jadi nggak bisa dipungkiri, rambut itu sangat berpengaruh buat penampilan dan identitas seseorang Jadi gaya rambut kita itu bisa mencerminkan kepribadian dan budaya Kalau orang yang rambutnya pendek punya karakter A Orang yang rambutnya panjang punya karakter B Mau potong rambut misalnya minta gaya Korea atau Jepang Berarti itu menunjukkan budaya tertentu ya kan Nah, yang kedua yaitu proteksi Jadi tentunya nggak cuma buat estetika doang ya Jadi rambut di kepala ini bisa melindungi kulit kepala dari sinar matahari Mengurangi resiko terbakar sinar matahari dan mengurangi paparan UV Nah, yang ketiga yaitu regulasi suhu Nah, ini adalah rambut membantu menjaga suhu kepala Agar tetap stabil dengan menyediakan lapisan isolasi Nah, yang keempat yaitu sensory Nah, melalui foliker rambut yang memiliki saraf Terus kemudian rambut kepala yang dapat memberikan sensasi Ini membantu kita merasakan perubahan lingkungan di sekitar Jadi sepenting itu ya rambut kita Dari estetika hingga perlindungannya Cuman rambut kita tuh nggak bisa jadi paripurna atau bagus gitu ya Dengan sendirinya Yang pasti perlu perawatan yang butuh ketelatenan dan kesabaran Sama seperti tubuh kita juga Kadangkala ada masalah-masalah yang dialami Nah, masalah apa aja sih yang biasanya dialami oleh rambut? Yang pertama yaitu kerontokan rambut Ini salah satu masalah paling umum yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor Termasuk genetik dan stres Serta kekurangan nutrisi Yang kedua yaitu kekeringan Rambut kering ini juga dapat menyebabkan kerapuhan Dan ujungnya rambutnya akhirnya bercabang ya Terus kemudian yang ketiga yaitu ketombe Kondisi kulit kepala yang menyebabkan pengelupasan kulit mati yang berlebihan Dan yang keempat yaitu minyak berlebih Jadi sebaliknya ya Beberapa orang memiliki kulit kepala yang sangat berminyak Ini yang menyebabkan rambutnya terlihat lepek dan kotor Dan yang kelima yaitu kerusakan Jadi kerusakan rambut dapat disebabkan oleh penggunaan alat pemanas yang berlebihan Terus kemudian pewarna rambut dan bahan kimia lainnya Tenang aja teman-teman Setiap masalah itu pasti ada solusinya Bahkan sebelum masalah itu kejadian Kita bisa lakukan pencegahan Ya tentunya dengan melakukan perawatan ya Nah kamu bisa ikutin urutan berikut Buat rutinitas perawatan rambut Atau hair care rutin kalian Kesannya banyak Tapi kalau dilakuin sebenarnya ya biasa aja gitu Sama kayak teman-teman pake skincare Sebagian udah kalian lakuin tapi mungkin aku agak tambahin biar lebih membantu ya Teman-teman ya Langsung aja kita akan bahas Sembilan urutan hair care rutin supaya rambut tetap cantik dan sehat terjaga Yang pertama itu adalah dengan menggunakan pre-sampo oiling Yaitu treatment dengan menggunakan minyak tertentu Misalnya minyak lapa, minyak zaitun Buat lindungin rambut dari kekeringan akibat keramas Ini bisa juga menutrisi rambut dan kulit kepala Kamu bisa pilih minyak yang sesuai dengan jenis rambut kalian ya Lakukan ini 30 menit sebelum keramas Ini sifatnya opsional Jadi boleh dilakukan, boleh enggak juga Yang kedua yaitu keramas Jadi ini buat membersihkan kotoran minyak dan residu produk dari rambut dan kulit kepala kita Nah kalian bisa pilih sampo yang sesuai dengan jenis rambut dan kebutuhan kamu Misalnya rambutnya kering, rambutnya berminyak, ataupun rambutnya normal Jangan lupa pijit kulit kepala dengan lembut ya saat keramas Yang ketiga yaitu penggunaan kondisioner Jadi kondisioner ini bisa membantu mengembalikan kelembapan yang hilang Jadi membuat rambut itu lebih mudah diatur dan mengurangi kusut Aplikasikan kondisioner ini pada batang rambut ya dan hindari kulit kepala Diamkan beberapa menit lalu nanti teman-teman bisa langsung bilas dengan bersih Kemudian yang keempat ini gunakan hair mask Jadi hair mask atau masker rambut ini mengandung bahan-bahan aktif Yang fungsinya menutrisi dan memperbaiki rambut yang rusak Jadi kamu bisa menggunakan hair mask ini 1-2 kali seminggu untuk perawatan rambut yang lebih mendalam Jadi gunainnya 10-20 menit lalu bilas dengan bersih teman-teman Kemudian yang kelima bilas dengan air dingin Jadi sebaiknya membilas rambut itu dengan menggunakan air dingin Tujuannya buat nutup kutikula rambut dan mengunci kelembapannya Air dingin juga bisa membuat rambut itu jadi lebih berkilau dan halus Serta mengurangi rambut kusut Nah terus kemudian yang keenam Keringkan rambut dengan menggunakan handuk microfiber Kenapa? Supaya mengurangi kerusakan rambut akibat gesekan Nah handuk microfiber ini juga lebih lembut dan menyerap air itu lebih banyak ya teman-teman ya Dibandingkan dengan handuk biasa Sehingga mengurangi resiko rambut patah Yang ketujuh yaitu gunakan leave-in conditioner Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih itu leave-in conditioner Ini yaitu conditioner yang gak perlu dibilas setelah diaplikasikan ke rambut Jadi memang beda dengan conditioner biasa yang digunakannya itu saat keramas Tapi kalau leave-in conditioner itu memang diformulasikan khusus Untuk meresap ke batang rambut dan memberikan manfaat tambahan Ini tanpa membuatnya menjadi lepek ya teman-teman Jadi nanti teman-teman bisa gunakan pada rambut yang masih lembab setelah keramas Dan secukupnya aja jadi mulai dari bagian tengah hingga ujung rambut Nah hindari penggunaannya ini terlalu banyak pada kulit kepala Biar rambutnya itu gak lepek ya teman-teman Kemudian yang kedelapan Nah biasanya kan kalau teman-teman habis keramas ya ada yang menggunakan head dryer, catokan Atau misalnya menggunakan curling iron buat styling rambut Nah karena alat-alat ini menghasilkan panas Ini beresiko membuat rambut itu mengalami kerusakan Nah menggunakan heat protectant ini bisa membantu melindungi dari panas tersebut Nah produknya ada yang berbentuk spray, ada bentuknya krim, maupun ada yang dalam bentuk serum Nah yang kesembilan keringkan rambut secara alami Jadi maksudnya adalah ya dengan udara ruangan aja ya sebisa mungkin Karena pengeringan alami mengurangi resiko rambut itu menjadi kering dan rapuh Tapi kalau harus buru-buru ya gunakan head dryer dengan suhu rendah Begitu ya teman-teman buat 9 urutan hair care rutin Semoga informasi yang aku bagikan ini bisa membantu kalian buat merawat rambut dengan lebih baik Nah buat pembahasan lain tentang perawatan rambut komen aja nanti di bawah Kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa untuk kasih like, subscribe dan boleh banget share ke teman-teman kalian yang lain Boleh juga kok kasih saran atau request mau aku bahas konten apa terkait obat, kesehatan, lifestyle dan kecantikan Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai ya teman-teman See you di next video, bye-bye